...terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Ya, bapak-bapak seksian sekalian. Saya Rian dari Kompas.com. Mohon tanya saja apakah update rapat hari ini, ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua selain bendahara dan struktural elite lainnya, nah, apakah sudah ada di dalam rapat hari ini dan mungkin bisa di-update Mas dan Bapak sekalian itu. Apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih? Karena kan kemarin kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat, ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu Mas? Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih. Di dalam struktur tim pemenangan nasional memang tadi disampaikan tentang pentingnya sehingga memperkuat seluruh aspek electioneringnya, aspek bagaimana memenangkan hati rakyat pemilih. Sehingga ada struktur penambahan terkait dengan deputi-deputi dan kemudian juga wakil ketua tadi diusulkan, ada sosok yang nantinya ketika diumumkan itu akan mewakili aspek generasi muda, generasi milenial, gen C, yang nantinya akan diumumkan secara bersama-sama dan mewakili dari pertimbangan-pertimbangan ketokohan, pertimbangan kepartian, pertimbangan dari kelompok-kelompok profesional, fungsional, tapi juga representasi dari demografi pemilih. Sehingga ini sudah semakin lengkap karena arahan dari para ketua umum tentang tim pemenangan nasional ini agar bekerja secara efektif dalam waktu kampanye yang relatif singkat. Jadi semua dikaji. Tentang partai politik, ya sebenarnya empat partai politik ini sangat melengkapi. Kami tidak ada irisan di dalam kontestasi belek yang ada saling memperkuat. BD Perjuangan, kemudian bersama Hanura, Perindo, ini kan berkontestasi dengan partai-partai kekaryaan kalau kita menggunakan klasifikasi pada masa Pak Harto. Kemudian P3 ini beririsan juga dengan PKS, dengan PKB, dengan Partai Nasdem, dengan Partai Demokrat. Sehingga pemetaan secara detail dari peta pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah dilakukan dan ini sebagai basis di dalam penyusunan strategi pemenangan pemilu. Tentu saja komunikasi politik tetap dijalankan dengan baik dengan seluruh partai politik. Dengan Kulkar, dengan PKB, dengan Demokrat, dengan Nasdem. Kita melakukan komunikasi bahkan juga dengan Geribra semuanya. Karena kita ingin tetap mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi dan Gaji Ma'ruf Amin. Sehingga adanya kontestasi tapi juga adanya kerjasama seperti di parlemen itu menunjukkan suatu tingkatan di dalam kualitas demokrasi kita. Kami terus membuka ruang dialog dan juga ruang kerjasama dan bersama relawan yang tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh Bapak Ahmad Basarah. Maka mulai hari ini koordinasi rumah aspirasi, rumah relawan itu langsung di bawah tim pemenangan nasional. Terima kasih, rekan-rekan media. Insya Allah kita akan ketemu lagi Rabu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.